Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mulai pembelajaran hari ini yuk kita mulai berdoa bersama dulu dengan bacaan umul quran amin baik anak-anak untuk yang kelas 9 ternyata semester ini kita masih harus daring lagi agar kita tetap terhindar dari virus corona tetap lakukan protokol kesehatan ya kalau keluar harus pakai masker jangan lupa cuci takkan juga oke nah apa yang akan kita bahas di awal semester genap ini yaitu kemahnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi tidak seperti semester sebelumnya yang hampir semuanya boleh jelaskan untuk kali ini kalian untuk materi yang bukan hitungan yang bisa dibaca kalian wajib melakukan literasi sendiri untuk materi-materi yang bisa kalian baca sendiri namun nanti jika kalian mengalami kesulitan silahkan tanya di grup IPA kelas 9 untuk menanyakan apa-apa aja materi yang sudah kalian baca namun belum bisa kalian pahami nanti sebisa mungkin Julilah akan membalas chat kalian baik itu dengan ketikan voice note atau nanti dengan video oke kita lanjut nah ini yang harus kalian baca sendiri literasinya yang pertama pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan jadi hewan itu memanfaatkan adanya magnet bumi sehingga dia mampu bermigrasi atau berpindah tempat kalian baca ya ada beberapa jenis hewan yang memanfaatkan medan magnet kemudian sifat magnet bahan jadi nanti ada yang magnetnya sementara tetap dan lain sebagainya kalian harus baca itu dan cara membuat magnet kalian pernah dulu pas SD ada pelajaran tentang magnet nah kalian baca lagi nih gimana sih cara membuat magnet itu baik itu magnet yang sifatnya sementara maupun sifatnya tetap kemudian penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari bisa dimanfaatkan dalam hal apa aja atau yang sering kalian temukan itu apa aja yang memanfaatkan tentang medan magnet nah kemudian cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan gimana caranya kalian baca dan yang terakhir adalah medan magnet atau daerah di sekitar magnet daerah yang masih ter apa ya ter jangkau oleh magnet jadi gak harus deket-deket banget tetapi daerah sekitar magnet itu namanya medan magnet nah ini Bu Lila akan langsung menjelaskan tentang gaya Lorenz atau gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet nah kalian kalau menghafalkan tinggal bil F sama dengan bil ya F gaya Lorenz satuannya Newton B kuat medan magnet disimbulkan T besar kemudian I itu merupakan kuat arus listrik ampere dan L panjang kawat penghantar satuannya meter kalau nanti masih dalam sentimeter nanti harus dirubah dulu ke meter ini Tesla ya kita lanjut nah untuk contoh soalnya kawat sepanjang 15 cm yang dialiri arus listrik berada dalam medan magnet sebesar 40 Tesla kawat mengalami gaya Lorenz sebesar 8 N ton berapa besar muatan elektron yang mengalir selama 10 sekon nah ini kan yang pertama diketahui L nya dulu nih panjangnya senti jangan lupa dirubah ke meter nah ini bulilah salah ketik nih satuannya harusnya ini meter ya bukan sentimeter kemudian medan magnetnya simbolnya B 40 Tesla kemudian gaya Lorenz nya 8 N nah waktunya 10 sekon kalau sudah ditulis diketahui semua apa yang ditanyakan yang ditanyakan adalah muatan elektron di semester sebelumnya muatan elektron disimbolkan dengan diingat jangan dilupakan ke musuh sebelumnya karena fisika ini biasanya saling berkaitan ya nah untuk mencari key kita harus nyari I nya dulu kuat arusnya dulu dengan rumus F sama dengan bil masukkan semua datanya F nya 8 B 40 ini titik ini maksudnya kali ya kali I karena I nya ditanyakan ya tetap I aja nulisnya dikalikan panjang kautnya 0,15 meter nah kemudian 40 kali 0,15 6 6 kali 1 ya harinya 6I berarti I nya berapa I nya jadinya 8 per 6 atau 1,33 ampere nah untuk rumus key nya sama dengan I dikalikan T kuat arus dikalikan waktu 1,33 kali waktunya tadi 10 sekon jadinya 13,3 kolom nah itu untuk yang kayak Lorenz nah untuk selanjutnya transformator di rumah kalian pasti ada trafo kan ya itu alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik kalau ingin menaikkan tegangan namanya transformator step up kalau menurunkan tegangan namanya transformator step down nah untuk transformator sendiri kurang lebih ini ya ilustrasi gambarnya ya misalkan lilitan primer ini jauh lebih banyak daripada lilitan sekundernya berarti ini step down karena dari banyak kan ke sedikit nah primer itu sama dia dengan masuknya dan sekunder itu yang keluar gitu ya sekarang kalau dirumuskan jadi seperti ini VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan VS per IP jadi V kan tegangan P itu primer sekunder N jumlah lilitan disini ada keterangan semuanya dan I kuat arus tegangan tegangan primer ini berbanding lurus dengan jumlah lilitannya kalau tegangannya besar tegangan primernya besar berarti jumlah lilitannya juga banyak namun tegangan dan jumlah lilitan ini berbanding terbalik dengan kuat arusnya jika tegangan primernya itu dia besar berarti kuat arus primernya nanti akan kecil karena dia berbanding terbalik bu nanti ini apakah digunakan semua rumusnya tergantung yang diketahui misalkan nanti di soal yang diketahui hanya tegangan sama kuat arus gunakan dua rumus ini aja nanti dikalikan silang tapi kalau ada semuanya terserah kalian kalian ingin menghitungnya yang pakai yang mama gitu aja ya dibuat mudah aja nah sekarang contoh soalnya nih nah disini ada gambar trafo berarti yang sebelah kiri kan masukkan kalau masukkan berarti yang primer yang sebelah kanan yang sekunder yang primer tegangannya atau C-nya ini 440 volt jumlah lilitannya NP berarti 300 lilitan yang ini 75 lilitan kemudian yang di RS-nya ini disini jika hambatan R hambatan kan R 110 ohm arusnya berapa yang mengalir pada lilitan sekunder berarti karena arus simbolnya IS kita harus karena ada V ada NPNS kita nyari VS dulu nyari tegangan sekundernya dulu berarti kita hanya menggunakan dua ini VP per VS sama dengan NP per NS masukkan semuanya datanya 440 per VS sama dengan 300 per 75 sehingga jika dikalikan silang 300 kali VS 300 VS 440 per 75 sama dengan 33 ribu berarti kalau VS 33 ribu dibagi 300 hasilnya 110 volt ini untuk VS nya nah kalau nyari IS nya gimana kita pakai rumus yang kemarin listrik vir jadi VS sama dengan IS per RS S ini hanya untuk menandakan kalau dia itu yang sekunder VS nya udah tahu nih 110 berarti tinggal IS kali RS nya 110 ohm sudah IS kali 110 ya 110 IS jadi kalau nyari IS sama dengan 110 dibagi 110 berarti kuat arusnya sebesar 1 ampere nah nanti untuk tugasnya akan bulilah kirim melalui whatsapp di grup IPA kelas 9 setiap apa namanya itu pengumpulannya nanti seperti biasa karena biasanya kalau IPA itu uploadnya hari Selasa ya nanti Selasa jam 12 siang wajib dikumpulkan melalui whatsappnya bulilah karena ini soalnya hitung-hitungan jadi bulilah untuk bab ini tidak menggunakan Sokratif ya anak-anak oke bulilah akhiri sampai disini semoga apa yang bulilah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih